Ya, lagi preparing to live. Will be fun, guys. Ya, I think we're live now. Nice. Steven nyariin, katanya belum live. Kalian bisa lihat screen saya, kan? Bisa, bisa. Bisa. Mark. Bisa. 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 selamat menikmati 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 yang ketiga selamat menikmati 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 iya iya ini menanikmati menarik sekali mungkin kan kita juga disini yang ada di UK kita punya peer group yang berasal dari universe berbeda dan juga dari jurusan yang berbeda mungkin cerita-cerita yang seperti ini bisa juga jadi apa ya jadi semangat lah buat kita nanti ketika kita pulang ke Indonesia mungkin kita membentuk sesuatu yang punya semangat yang sama dan seperti Zero One Group ini memberikan sumbang sih juga badan-bidangan tertentu ya kalau Zero One Group kan ini kan dibidang analitik dan juga di bidang konsultasi IT. Mungkin berikutnya kita akan ngomongin soal challenges dan opportunities di masa setelah pandemi corona di Indonesia. Mungkin sekarang meskipun angka korban positif dan juga korban yang meninggal karena penyakit corona jenis baru ini masih meningkat di Indonesia, cuma ada baiknya kita melihat bagaimana semacam prediksi di sektor industri IT berdasarkan penerawangan atau bukan penerawangan. Membaskan analis dari tim dari Zero One Group ini bagaimana prospeknya? Mungkin dari Dito dulu kali ya, ngomongin soal challenges dan opportunities. Jadi kita hari ini bakal, I think ada 4 seksionnya. Satu, bakal gua dulu, dimulai dari gua, bakal ngomongin tentang challenges and opportunities. Nanti lalu gua bakal pas on ke Nanis buat new normal. Lalu tiga, tentang agile mindset. I guess agile mindset is a word yang banyak dipakai di orang teknologi, tapi nanti Tony bakal share a bit tentang how it's applied di kita punya company. Lalu nanti takin ada Q&A juga ya, SSA? Oke, jadi 2020 ya, I think it's an interesting year. Jadi kalau kita coba recap a bit lah ya, di 6 bulan terakhir itu, banyak banget kejadian yang kejadian di global, di UK, sama di Indonesia gitu kan. Jadi pas pertama kali ada kasus COVID di Januari meninggal, lalu kita sekarang di Juni itu sudah ada sekitar 10 juta COVID cases globally, sama sudah lebih dari 500 ribu COVID yang meninggal. Jadi 2020 ada COVID. Terus kedua, ada juga natural disaster gitu kan. Ada lagi ketika bushfires yang ada di Australia, lalu kita sendiri di Jakarta ada banjir, lalu juga di bagian bumi yang berbeda, ada banyak gempa bumi dan segala macemnya gitu. Jadi ada COVID, ada natural disaster, lalu ketiga, itu kita kehilangan Kobe Bryant sama Glenn Bradley gitu. Jadi it's quite a year yang quite happening gitu. Yes, I think kalau kita mau boleh nge-review ini, kan kita kan kalau belanja e-commerce atau habis pesen pakai rate-highling services, kan kita kadang-kadang suruh ngasih nge-rate, kayaknya kita bakal agree kalau 2020, kita bakal kasih satu bintang aja. Sangat buruk, nggak akan gue rekomen deh. Yes, and then kita ngobrolin tentang yang challenges di 2020 dan di bisnis ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, menciptakan banyak ketidakpastian. Dan nggak hanya ketidakpastian, tapi itu juga punya impact ke semua area di bisnis. dan seperti yang kita tahu gitu, kalau bisnis itu nggak akan pernah thrive di ketidakpastian atau in uncertainties. Jadi as a result, mau nggak mau, banyak banget companies yang entah itu tech atau non-tech companies, mereka do lay off atau terpaksa harus gulung tikar. Kalau kita coba try to see banyak industri ya, ini datanya dari Kender, jadi kita bisa ngeliat bahwa sebetulnya yang kena impact yang paling besar itu ada di travel and transportation sama hospitality, di mana banyak company di industri tersebut, mau nggak mau harus hiring fees atau tidak meng-hire, atau mem-PHK karyawannya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan nih, other industry juga efeknya gede banget. Even yang paling kecil aja di bagian pemerintah, mereka ada 24% yang melakukan hiring fees. Jadi memang challenge-nya ini, nggak kenal industri-nya apa, nggak kenal yang punya siapa di negara mana, and it happens kayak di semua industri globally, dan di company semacam-macam. Jadi kita boleh ngomong, kita boleh consider bahwa 2020 ini kayak kita ada di krisis atau resesi. Tapi sebetulnya dibalik resesi itu juga ada kesempatan atau opportunities. Jadi kita coba ngeliat apa yang terjadi di masa lalu ya. Jadi sebenarnya kalau tentang masalah resesi atau krisis itu, ini bukan pertama kali kita mengalami secara global. Di masa lalu, itu udah kayak ada beberapa resesi, tapi tetap aja ada bisnis-bisnis yang muncul sebelum, ketika, dan sesudah di krisis. Contohnya, kita punya General Motors yang sampai hari ini masih ada, kita juga punya Burger King, lalu CNN. yang ketiganya itu berdiri ketika di masa krisis dan resesi ini. Dan kalau kita mau lebih spesifik ketika di tahun 2007 atau 2008, lagi itu, gue ingat banget, gue masih sekolah di Cambridge, ngambil LFO. Itu gue tahun kedua. dan ada kakak gue yang lagi itu sekolah di Cardiff, ngambil arsitektur, dia lulus. Lalu, gue ingat banget, dia lagi itu apply ke kerjaan di London, di architecture firms, lalu, dia apply banyak banget, gue pikir sekitar seratusan gitu. Tapi akhirnya, diterima satu gitu. Jadi, gue ingat banget, resesi tahun 2007-2008 itu bagaimana, karena itu impact-nya nggak cuma ke orang banyak, tapi juga kakak gue pribadi gitu. Tapi, kalau kita ngeliat spesifik, ketika tahun 2007-2008 itu, ternyata, banyak banget, multi-billion bisnis yang muncul gitu. Jadi, dan kita pasti kenal lah ya, dengan nama-namanya yang ada di presentasi ini. Kayak ada Airbnb, ada juga Uber, ada juga Instagram, yang sampai hari ini kita pakai hampir tiap hari, lalu, mau nggak mau, kita mesti pakai servis itu, karena mereka punya influence gede banget. Jadi, kalau kita boleh ngambil summary, sebetulnya dari resesi ini, selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru, di mana entrepreneur sama investor bisa meng-create sesuatu. Dan kita kan sekarang ada di krisis ya, pas lagi zamannya COVID ini, yang actually udah ada dari sekitar November 2019, dan masih ongoing. Tapi, gue percaya gitu, bahwa at this time, bakal banyak company-company baru yang muncul, karena dengan adanya pergeseran dari kebiasaan orang, pergeseran dari market, dan mereka memungkinkan untuk menjadi, bisnis yang sangat besar, dan punya impak ke banyak orang. Jadi, gue pikir, it's fair to say, bahwa dari resesi yang udah terjadi, itu selalu ada namanya reinvention. jadi buat kita yang berani, actually untuk melangkah, entah itu memulai bisnis, atau segala sesuatu, I think it's a good time, karena banyak hal yang bergerak, di mana kita bisa, kalau kita bisa masuk, established company, ada kemungkinan bisa menjadi sangat besar. gue mau cerita dikit tentang Bill Gross. Jadi, Bill Gross itu adalah founder of Idea Lab. Dan Idea Lab itu adalah startup studio yang berbasis di Amerika. jadi dia pribadi, actually udah diliin banyak company, dan juga udah menginkubasi, atau mementor, lalu menjumpstart banyak startup. Lalu, suatu hari, dia tuh penasaran, apa sih faktor-faktor, atau faktor mana sih, yang membuat suatu startup itu bisa sukses, atau gagal. Jadi, yang dia lakukan adalah, dia ngumpulin sekitar 200 startup, dari Idea Lab dan juga non-Ideal Lab companies, lalu dia mencoba, meranking berdasarkan lima faktor. Dan lima faktor yang dia perhatikan, itu adalah Ideas, Team, Business Model, Funding, and Timing. Kenapa lima hal itu? Karena biasanya lima hal ini, yang dijadikan alasan orang, kenapa satu bisnis itu sukses. Contohnya, kalau masalah ide adalah, apakah idenya unik? Apakah idenya baru? Apakah idenya crash? kalau tentang tim, tim itu kan berdasarkan, siapa sih orang yang bakal mengeksekusi, dari operasi, dari bisnis ini? Dan juga, bisnis model. Apakah dari bisnis itu, ada cara, supaya bisa, mendapatkan revenue dari customer-nya? Dan jelas, dengan adanya funding, kalau startup itu, bisa grow lebih cepat, dan lebih lama juga. Lalu juga ada pertanyaan, tentang namanya timing, dimana, apakah bisnis ini, ada terlalu pagi, atau terlalu awal? Dimana berarti, bisnis tersebut, mesti mengedukasi customer-nya? Atau, just about the right time? Atau, yang ketiga, terlalu telat? Dimana kalau sudah telat, sudah terlalu banyak saingan, tidak bisa capture the market? Dan, yang sangat menarik itu adalah, ketika dia compile, dari 200 startup yang dia kumpulkan, dan melihat dari 5 faktor ini, yang dia temukan adalah, ternyata timing itu, yang paling signifikan, dibandingkan 4 faktor lainnya. Bukan berarti, timing is everything, tapi timing itu, mempunyai signifikan yang besar. Dan dia berkata bahwa, timing sendiri, itu punya faktor 42%, yang membedakan antara kesuksesan, dan kegagalan suatu bisnis. Jadi, berbicara tentang timing, gue demen banget sama quotes ini, ini dari William Arthur Ward, yang berkata bahwa, kesempatan itu, seperti, matahari terbit. Kalau kita nunggunya kelamaan, kita bisa, nggak dapat. Jadi, kalau kita, lagi dulu kan, gue hiking, naik ke gunung, gue nungguin tuh, bangun pagi-pagi kan, entah jam 3, jam 4, naik ke atas, lokasi yang bagus, kita ada effort, kita nunggu untuk adanya matahari terbit. Tapi, kalau kita, pas lagi nungguin matahari terbit, kita malah main, handphone, lakuin yang lain, kita bakal miss. Tapi, at the same time, kalau kita, nungguin terus, dan ketika ada matahari terbit, kita nggak, melakukan apa-apa, kita juga, might miss. Jadi, kadang-kadang, opportunities itu, seperti matahari terbit, di mana kita nggak tahu, kapan datangnya. Namun, yang kita bisa lakukan adalah, mempersiapkan diri, lalu, ketika kesempatan itu ada, dan datang, kita bisa, do something about it, dan, mengejarkan sesuatu, dan, ride with the wave, and momentum. Jadi, saya pikir, itu sih, yang kalau dari gue, tentang challenges, sama the opportunities. Terima kasih. Sebelum masuk ke seksion berikutnya, gue ada, pertanyaan nih, buat Tito. Kalau tadi, yang Bill Gross bilang, bahwa timing itu, account for 42%, of the difference between success and failure. Nah, kalau, kondisi COVID kayak gini, berarti timing itu, menciptakan kebiasaan. Maksudnya, apakah karena kebiasaan-kebiasaan baru, yang, dilakukan oleh konsumen, seperti misalnya, kita tidak bisa keluar rumah, dan hiburan hanya tersedia di internet, apakah itu memang menjadi timing yang tepat, bagi orang-orang, yang misalnya punya ide-ide liar, untuk menciptakan bisnis baru? Ya. Saya pikir, karena, karena, kalau gue bisa lihat beberapa hal, during the COVID ini, ada beberapa hal yang naik, ada beberapa yang turun, Karena shifted, gitu kan. Contohnya, yang tadinya, kayak, paling gampang deh, contohnya, kita banyak kan pakai, kayak, even kita sekarang ngobrol pakai Zoom, gitu kan. Apakah Zoom itu, gue nggak ingat, the specific numbers, tapi, ketika kita COVID, ketika kita PSBB, ketika kita di lockdown, itu grafnya naik, tinggi banget. Dan, bisnis yang video-based, ada internet, pakai internet, pengadakan segala macem, ini memang momentum yang sangat, krusial, Jadi, nggak cuma dari video, tapi juga banyak hal-hal lainnya. Contohnya, orang banyak main game kan sekarang, Jadi, kalau misalkan, kalian ada yang, suka bikin game, mungkin itu waktu yang bagus, buat, apa namanya, nge-develop sesuatu, gitu. Iya, iya. Nah, kalau bicara pengalaman, mungkin, Dito bisa cerita juga nih, kalau kita ngomongin soal timing ya, ketika dulu, mendirikan Zero One Group, apakah faktor tentang timing itu, ada di pikiran kalian? Maksudnya, wah ini timingnya tepat nih, untuk mulai bisnis seperti ini, apakah ada semacam itu? Iya, jadi, gue ceritain konteks di belakangnya dulu ya, jadi, gue udah balik ke Indo itu, udah dari 2015, jadi, pada saat, gue punya beberapa startup juga, tapi akhirnya, ke akhirnya, gue tuh, lebih banyak, do kontrak job ya, atau mungkin kalau bahasa Indonesia, orang lebih familiar sama freelancer ya, freelancing lah ya, tapi kalau di UK kan, mereka nangkannya kontrakter, gitu. so, at the time itu, the story was, gue lagi tuh, actually, makan sama Anthony, di rumah temen, gitu. Gue masih inget banget, di rumahnya Kevin, dia anak Cambridge juga, lagi itu, dia cerita, gitu, tentang masalah dia, di punya pabrik, gitu kan, ah, gue punya masalah nih, gue yakin, bisa disolong secara matematika, tapi, gue nggak tahu caranya, atau, ya, gue nggak ada waktu lah, untuk solve it, Jadi, ini sekitar tahun 2017, gue ngeliat bahwa, betul banyak kayak, apa, agensi ya, entah kayak digital marketing, software house, dan sebagainya, itu ada banyak, namun, yang banyak kurang itu, adalah, di bagian data analytics, dan data science. Jadi, actually, dari Zero One Group itu, pertamanya, the first, apa, divisi yang ada, itu yang Zero One Technology, yang Anthony Leibing, karena, gue sama dia, we did a quick project together, selama 3 bulan, sebagai freelancer, buat Kevin, lalu, kita develop itu, kita ngeliat di market, memang nggak banyak orang yang main di sana, at the time. Jadi, ya, timing, apa, itu memang mesti menggambungkan beberapa komponen, mulai dari, apakah ada marketnya, gimana idenya, ada customernya, nggak, jadi, memang, timing, perasaan lagi dulu 2017, at least at the time, kita nggak melihat adanya, suatu organisasi, yang spesialis di bidang, matematika, statistik, dan data science. Then, that's actually the story, how we started the Zero One Group. Oke, to continue on a bit, apalagi sekarang kan, kita pasti dengarkan tentang masalah, digital transformation, tentang kayak industri, you know, 4.0, dan apalagi sekarang, apalagi dengan kita, di masa kayak COVID begini, mesti kerja dari rumah, banyak banget hal-hal yang manual, itu mau nggak mau, harus shifted ke digitalisasi. that's why, makanya kita dari Zero One, nggak cuma kayak ada satu divisi yang mengenai data analytics, tapi kita akhirnya muncul, satu lagi divisi, buat software, muncul satu lagi, buat, apa, branding, sama, digital marketing, karena banyak new business, nih, teman-teman gue, contoh, ada buka PO, masak makanan, dan segala macam, and I think, kita makanya, kita offer like, for different services, yang hopefully, bisa membantu, klien-klien kita, dan mempunyai impact, di mana, kita di zaman digitalisasi, transformasi. Iya, 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 iya. Oke, kalau gue bisa sehariin, dari apa yang udah Dito omongin, pertama, buat yang baru gabung, tadi, kita udah ngobrol, Dito udah ngobrol soal, adanya ketidakpastian, dari segi bisnis, secara global, terkait dengan, dampak dari, ke COVID pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan besar, di sektor IT, atau sektor lain, seperti Airbnb, Boeing, kemudian di Indonesia, ada Gojek, dan juga startup lain, either mereka, melakukan layoff, atau mereka gulung tikar. Kemudian, momentum, ibaratnya, kalau tadi gue bisa bilang, krisis-krisis seperti ini, menciptakan momentum, bagi tumbuhnya, bisnis-bisnis baru, seperti yang pernah terjadi, di Amerika, di beberapa tahun yang sebelumnya, munculnya General Motor, Burger King, CNN, kemudian, social media giants, yang kita kenal sekarang, seperti WhatsApp, Instagram, dan juga, perusahaan hospitality, seperti Airbnb, itu muncul, setelah adanya, financial crisis global, tahun 2007, sampai 2008, dan kita sekarang, sedang menanti, apa inovasi, dan juga ide-ide liar lain, yang bisa timbul, setelah pandemi COVID-19 ini. kemudian, tadi, kita bicara soal, lima ini ya, lima aspek utama, dalam bisnis, faktor sukses, yang sudah disampaikan, tadi itu, Dito mengutip, lima, yang disampaikan oleh, Bigros, seorang, inkubator handal, faktor utama adalah timing, kemudian, diikuti oleh, eksekusi tim, dan juga ide liar, bisnis model, dan terakhir adalah funding, tapi yang paling besar, di sini adalah timing, makanya tadi, kita ngobrol banyak, soal pengalamannya, Dito, apakah memang, ketika dulu, mendirikan Zero One Group, apakah memikirkan, soal timingnya, atau tidak, dan, seperti yang tadi, sudah dipergerang, dan juga momentumnya tepat, sekarang lagi diganakan, soal digital transformation, dan segala macam. Oke, kita lanjut, ke seksian berikutnya, mungkin dari, Nanish ya, bicara soal, new normal, dan, apakah memang, new normal itu, bakalan, bisa terasa, dampaknya di dunia industri, khususnya di dunia industri IT, silahkan Nanish. Oke, jadi kan sekarang, orang-orang di industri, lagi sibuk, pada bicarain, normal itu, sebenarnya bentuknya, kayak gimana, dan harus apa, sampai kapan, banyak juga yang udah coba, lagi adaptasi, ke new normal ini, terus sih, kalau misalnya kita, kayak mikirin secara kreatif, gitu ya, solusinya, bisa pakai, apa misalnya, hologram, atau VR, itu kan, soalnya interaksi, jadi, di, apa namanya, dibatusin. Tapi teknologinya, belum ada, atau belum bagus, kalau mau pakai, 100% robot gitu, di pabrik juga, mungkin ekonomi, belum siap ya. jadi, kalau dilihat dari, penerbitan, yang tiga, ini, kalau go next, di sini, jadi ada banyak penerbitan, dari misalnya, big three consulting companies, dan juga, universitas top di dunia, banyak yang ngomongin, keperluan WFH, atau work from home, dan implikasinya, seperti kayak, loneliness gitu, misalnya, rasa kesepian, atau kayak penggunaan, platform-platform online, yang tertingkat. Nah, tapi, yang masih jarang didiskusiin, itu, mengenai, industri pabrik ya, karena, emang, solusinya, lebih susah diterapkan. Dari artikel, di halaman ini, bisa lihat, solusinya itu, termasuk, ada pembatasan, sentralisasi, jadi, membuat, misalnya, toko-tokonya, atau pabrik, lebih banyak, supaya, network effect-nya, itu dikecilin, apa kayak, delivery, atau pengiriman, dikirim, cuma untuk orang, di bagian satu tersebut, gitu. Terus, tapi, kalau gitu, juga ada, investasinya, lebih banyak ya, lebih besar, kemudian juga, eh, masih, the previous slide, kemudian, juga bisa, cross-training, biar individu, nggak terbatas, di satu divisi, yang mungkin, kurang menguntungkan, untuk bisnis, ya. Tapi, di, apa, solusi itu, juga, mungkin ada, pemberontakan, orang nggak mau training, atau susah di train, gitu. Jadi, sekarang, walaupun banyak solusinya, implementasinya itu, masih susah. Oke, next slide. Sebagai contoh, bagaimana, perusahaan, atau company segitu, di dunia, ter, apa, namanya, di impact, kita ngeliat Facebook, coba ya, salah satu, perusahaan yang paling kaya di dunia. Biasanya itu, mereka bisa deteksi, 88,8 persen, hate content. Tapi, pada zaman ini, mereka itu, lagi kesulitan, identifikasi, konten, dengan informasi, yang sesat, yang nggak mungkin, yang mungkin, masih nggak benar. Jadi, kalau misalnya, Facebook itu, salah satu perusahaan, yang paling besar di dunia. Dengan, sumber daya, dan data, paling banyak, kayak, mengalami, kesulitan ini, gimana kalau, perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Oke, so, next part. Kalau dengan, Zero One Group sendiri, kami cukup beruntung, karena, masih bisa, bekerja, secara efektif. Sebagai konsultan, teknologi, dan, juga, kami mempunyai, bisnis model, yang itu, B2B. Teamwork tools, yang kami pakai, pada masa, new normal ini, dan juga, pada sebelum, COVID, termasuk, misalnya, WhatsApp, Slack, G Suite, dan Git juga. Jadi, kita kerja dari rumah, itu udah nggak kaget. Tapi, untuk, sebagian, klien, kami, yang bekerja sama, pekerja blue collar, lebih susah, ada beberapa inisiatif, yang bisa dilakukan, tapi, emang lebih terbatas, karena, tergantung dengan, mesin pabrik, atau lokasi fisik. Jadi, beberapa inisiatif, yang bisa dilakukan, yang mempunyai, bisnis, itu, menyediakan, misalnya, masker, atau sanitizers, dan, containers, atau, cubicles, itu bisa di, diimplementasi, dibangun, supaya, kontak itu, di, apa, nggak sebanyak. Nah, juga, ada sistem, contact tracing. Contact tracing ini, itu, jadinya, kalau misalnya, ada orang satu, yang mungkin berpotensi, kena COVID, terlalu dekat, dengan orang kedua, kayak, misalnya, bos, atau, institusi, pemerintah, dapat notifikasi, biar orang itu, bisa dipanggil, atau dicek, gitu. Nah, kalau dilihat, ini kan, grafnya ada dua bagian, yang pertama, itu blue worker, dan yang kedua, itu white collar, blue collar worker, dan white collar worker. Perbedaannya, kalau dilihat, emang, kalau di bagian, white collar worker, lebih banyak, apa, enablement-nya. Jadi, yang bisa dipelajari, dari new normal ini, adalah pertama, untuk, yang lagi, nyari kerja, mungkin ya, cari yang udah, biasa dengan otomasi, dan remote working, supaya dapat menjamin, perjalanan fungsi bisnis, atau running of business as usual, dan juga, lihat client dari bisnis ini, apakah mereka, membeli berdasarkan, keperluan strategis, atau, pembelian itu, secara impulsif, karena, hal ini, dapat menentukan, bahwa, bisnis itu, apa namanya, ketahanan finansialnya, bisnis. nah, untuk yang mau jadi entrepreneur, ya mungkin, ada banyak, oportunitas, yang bisa diambil, seperti misalnya, kayak introducing, atau, memperkenalkan, edutech, atau misalnya, di logistics, karena, orang-orang pesan delivery, itu banyak, tapi, mungkin, dalam graf ini, yang, bisa dilihat, itu, kita perlu, membuat solusi, untuk blue-collar workers, jadi, nanti, blue-collar workers, ini, dapat menggunakan, toolnya, misalnya, untuk diri sendiri, atau, dapat digunakan, sebagai, B2B platform, gitu. Oke, next part. Kan tadi, di workplace, sudah diskusi, jadi, sekarang, bisa diskusi, tentang social context. Kalau social context, bisa dibagi, jadi, dua, yang pertama, itu, keluarga, dan dengan, teman. Kalau teman, ya, biasalah, jadinya, lebih banyak, video call, gitu, atau, mungkin, main animal crossing, sama-sama. Nah, kalau sama keluarga, itu, batas waktunya, lebih susah, karena, tempat kerja, jadi, tempat tinggal, dan, mungkin, harus lebih banyak, time management-nya. Next one. Yang terakhir, itu personal time. Mungkin, karena, lebih sering, dan, orang-orang, lebih bisa, ganggu, lewat telepon, kayak, siapapun lah. Jadi, kita, sering lupa waktu, dan, lupa, self-care, gitu. Banyak banget, sekarang, orang yang lagi stress, atau, merasa sedih, nggak tahu, cerita ke siapa, nggak tahu, ke terapis, atau, ke psikologis, karena, mereka tutup. Karena itu, kita bisa pakai, applications, misalnya, 10% happier, neuroflow, atau headspace. Next one. Kan tadi, jadi, udah lihat, new normal, itu, kira-kira, bentuknya apa, di zero one, dan, juga, di client-client. beberapa skill, yang bisa, mungkin, dikembangkan, untuk, bisa thrive, di situasi sekarang, itu, time management, dan prioritization. Ini, mungkin, bisa digabung, jadi satu. Karena, waktu, waktu kita, tuh, terbatas, dan, kita nggak bisa ngambil, semua task, sekaligus, Jadi, harus tahu, misalnya, task satu ini, harus diselesaikan, tapi, yang kedua, kurang penting lah, atau, bisa dikerjain, lain waktu. So, time management, sama prioritization, terus, self-care. Ini, terkait sama, time management, kali ya. Soalnya, misalnya, kalau kita burn up, karena, ambil too much, atau, kebanyakan task, itu, nggak bisa work, dengan produktif juga ya. Empathy, sama communication juga. Karena, kan, komunikasi kita, di tempat kerja, sekarang, melalui platform-platform online. Jadi, harus tahu, orang-orang, mereka, lagi kebanyakan kerja, nggak? Keluarganya, kayak gimana? Terus, ya, kalau misalnya, mereka lagi, emang kebanyakan kerja, lagi stres, gitu. Coba, bisa dibantu nggak, merekanya? Atau, apa namanya, jangan dikasih kerjaan, lebih banyak lah. And then, adaptability, yang terakhir, piece of skills. Karena, situasi itu, cepat, sangat cepat, berganti. Kita harus tahu, gimana caranya, use our skills, untuk divisi lain, misalnya, atau kayak, ya, lebih cepat lah, bergerak, menghadapi pergantian ini. Hard skills, dalam situasi, new normal ini, karena, bukan cuma waktu, yang, dipataskan, tapi, space, atau tempat kerja, gitu ya. jadi, otomasi, dan optimisasi, itu bisa bantu, dalam, apa namanya, tempat kerja yang limited, dan juga, waktu kerja yang limited, gimana, output bisa ditinggiin, bisa dioptimisasi. Yang terakhir, di hard skills, itu financial management, karena, kita nggak tahu, misalnya, bulan depan, apa dua bulan ke depan, bisa masih dapat klien, nomor klien, yang sebanyak bulan ini, atau misalnya, mereka, pengeluarannya, masih, kuat, apa nggak, Jadi, harus tahu, gimana cara, plan for the future, untuk masa depan, in case, apa namanya, ada pergantian lagi, gitu. And then, last one, ini, the last one, itu just, apa, case tadi aja sih, atau kayak, ya, business case-nya, Audi ini, kalau nggak salah, bulan Maret, itu, meluncurkan divisi baru, namanya Artemis. Nah, mereka ini, maunya, untuk menggunakan agile, untuk, meluncurkan, electric vehicle, yang baru, dengan secara, cepat. Biasanya, mereka tuh, 7 tahun, tapi pinginnya, ngeluncurinnya 4 tahun. Terus, ini pas banget kan, masa COVID, yang mereka ngeluarin ini. Jadi, ini adalah salah satu cara, mereka jadi lebih kompetitif. Nanti, kalau untuk, detail, agile ini, bakal, dilanjutin, dan di explain oleh Tony. Oke, thank you, Nani, buat presentasinya yang keren, soal, new normal, dari aspek, working place, sampai juga ke social konteksnya. Nah, kalau kita tadi, bicarain soal, soft skill, dan juga hard skill, yang dibutuhin, di kondisi new normal. apakah kedua hal ini, bisa tercapai, dengan, apa ya, dengan environment kita, yang kerja dari rumah, yang mungkin, kalau misalnya kita di kantor, kan kita merasakan, aura kompetisi, antara, rekan-rekan di kantor, yang mungkin menumbuhkan, membuat kita, jadi semakin disiplin, sama diri kita. Kita bisa, kita bisa mendapatkan, kemampuan time management, yang mungkin lebih cepat, dibandingkan, itu kalau menurut-menurut saya, dibandingkan kita kerja dari rumah, ya mungkin kita bisa, kerja, kita ngetik, tapi kita sambil leleh, atau misalnya, kita komunikasi dengan orang, iya lewat, lewat zoom, atau lewat google hangout, tapi kita tidak, bertatap muka langsung, dan apakah, ketika kita nanti, kedepannya, kemungkinan, bakal banyak kerja dari rumah, apakah, itu mempengaruhi, kemampuan kita, nantinya untuk mendapatkan, skill-skill ini, apakah nanti akan berbeda, dengan skill kita, ketika kita kerja normal, jadi, mungkin, lebih gampang dijawab, kalau melihat, diagram tadi, yang blue color, sama white color itu, kalau white color workers, mungkin, lebih gampang, ya karena kan, sudah ada online platforms, dan tools, yang bisa dipakai, jadi kalau misalnya, di situasi, zero one group, itu kita pakai, kayak kanban, gitu kali, kalau yang lebih familiar, jadi ceritanya itu, ada satu kolom, untuk to do, satu kolom, untuk doing, dan satu lagi kolom, untuk selesai, nah, ada orang, di setiap meeting, itu hari Senin, namanya, sprint planning, apa namanya, dia assign task, task, di tiap kolom, abis itu, kalau sudah selesai, nanti dipindahin, terus, juga ada stand-ups, daily stand-ups, di stand-ups ini, yang dilakuin itu, untuk ngecek, orang-orang hari ini, progresnya apa, dan bisa dibantu, apa enggak, nah, dengan kayak, interaksi yang regular ini, bisa dibantu, sama teman-teman, atau rekan kerja, untuk, nemuin, kayak untuk meet, deadlines-nya lah, untuk, iya, nyelesain tugas-tugas, gitu, itu sih satu cara, ya, terus, ada banyak lagi sih, kayak, mentorship, juga, one-on-one chats, sama mentor, and, like, employee, gitu, apakah ada concern, apakah mentor, atau colleagues, dapat bantu, dengan cara yang lebih baik, itu sih, membantu banget sih, menurut saya, tapi, kalau, kalau blue-collar workers, itu emang lebih susah, ya, mungkin emang harus, dibuat, solusi baru, untuk mereka, karena kan sekarang, ada, ketergantungan, sangat berat, kepada kayak, mesin-mesin, gitu, jadi, iya, untuk white-collar, lebih oke, untuk blue-collar, masih, lumayan susah, ya, oke, berikutnya, kita mau ngobrolin, soal agility, yang namanya, agile mindset, di dunia, tadi, kalau, Dito udah bilang, sama Nans juga, bahwa, di dunia, sektor IT ini, sektor startup, yang namanya, agile ini, adalah sesuatu yang familiar, dan, mungkin, di kondisi new normal ini, apakah, yang namanya, agile mindset ini, masih relevan, apakah mungkin, atau mungkin, ini malah, makin relevan lagi, nih, yang namanya, agile mindset, ketika di periode seperti ini, silahkan, untuk, Tony, ya, oke, makasih Moses, ya, justru, mungkin, salah satu alasan, kenapa, kita mau membawa, topik agile mindset ini, ini tuh sangat membantu, ya, khususnya, di masa-masa, kita masih, work from home, seperti ini, dan, kalau misalnya, ditanya, oke, zero one group, tuh, executionnya tuh, gak sih, kalau misalnya, ini pada work from home, of course, itu, komunikasi face-to-face, tuh selalu lebih enak, daripada virtual, tapi sebenarnya, kita kebantu banget, dengan, gimana caranya, kita tuh, menstruktur, atau menplan, bagaimana, kita, bagi-bagi tugasnya, dan itu, sebenarnya, satu topik, yang gue mau bawa, hari ini, khususnya itu, adalah, agile mindset, dan practices, next slide, please, dit, disini, gue pengen, pertama, jelasin dulu, agile itu, sebagai prinsip, itu apa sih, kemudian, secara praktek, bagaimana caranya, mempraktekkan itu, dan juga, mengkaitkan ya, dengan, bagaimana caranya, zero one group itu, mempraktekkan itu, nah, disini, gue tahu, mungkin, ada, beberapa, audience, yang, kurang, bukan dari tech, jadinya, agile-nya ini, perlu kita, unpack sedikit ya, next slide, please, dit, nah, jadi, disini tuh, gue pengen, unpack sedikit, agile sebagai prinsip, itu apa sih, karena, agile itu, lumayan terkenal ya, dan lumayan komersil, maksudnya itu, ada banyak, perusahaan-perusahaan, yang menjual, kayak agile solutions gitu, udah itu, jadi kayak agile coach lah, agile master, yang kayak gituan, cuman, sebenarnya, prinsipnya itu, sangat, sederhana, dan disini, gue pengen bener-bener tuh, pinpoint apa sih, prinsipnya agile itu, dan, untuk kita mengerti, agile mindset itu apa, gue pengen pertama, melihat konteksnya, dan disini kan, agile mindset ini, datang dari, software developmentnya, jadinya kita melihat, dunia software development itu, apa sih konteksnya, dan disini ada dua fitur, yang, yang membuat itu, cukup penting, untuk kita menerapkan, agile mindset itu, yang itu, satu adalah, changing software is hard, maksudnya ini adalah, kalau misalnya, lu buat software, udah jadi, udah itu, eh, sorry, gue ganti ini, gue mau berubah, gue mau ganti ini itu, itu tuh susah, jadi effortnya, malah sangat besar, lebih bagus, pengalaman pribadi ya, Tom, pengalaman pribadi, ya, bener, bener banget, jadi itu sebenarnya, lebih gampang, kalau misalnya, tuh, lu setengah jadi, udah gitu, lu ganti, gitu, daripada lu, semuanya udah beres, udah itu, baru dapat validasi, di akhir, gitu, udah itu, yang kedua itu, kita kan buat software, tuh, bukan, in a vacuum ya, gitu kan, selalu ada konteksnya, jadi, kita membuat software, untuk memecahkan, suatu masalah bisnis, gitu kan, jadi, software itu, di drive, oleh business requirements, dan kalau business requirements, itu terus-terus berganti, jadi, softwarenya itu, juga harus, beradaptasi, dengan perubahan itu, oleh karena itu, dalam dua, dua faktor ini, sangat penting, untuk kita melakukan, yang satu itu, adalah fast and frequent validation, jadi, kita cek terus, oke, ini tuh, apa yang kita lakukan, bener gak sih, gitu, kita, salah mengerti gak sih, business requirements, business requirements, misalnya udah berubah, atau belum, itu, yang kita perlu lakukan, dan yang kedua itu, adalah, kita harus, merubah struktur tim kita, nanti gue jelasin, gimana caranya, kita harus, menstrukturkan tim kita, agar kita bisa, merespon, atau beradaptasi, terhadap, perubahan-perubahan itu, dan, ini, di sebelah kanan, gue ngambil dari, The Lean Startup, itu tuh, yang, yang, summarize lah ya, Agile Mainset tuh, sebenarnya apa, intinya itu, lu dari, lu mau, loopnya ini, yang di sebelah kanan ini, lu dari ada ide, udah itu, lu jadikan kode, udah itu, lu jadikan pelajaran, itu, cepat, gitu loh, jadi, kalau orang buat software tuh, zaman-jaman dulu tuh, bisa, planningnya kayak, satu tahun, dua tahun, gitu loh, satu tahun selesai, big launch, eh, salah buat, gitu kan, waduh, itu, gantinya tuh, painful lah, untuk, semua partai, jadinya, seperti itu, jadi, distilling the agile mindset itu, adalah, satu, fast feedback, dua, adaptability, lu, kalau ada perubahan, lu bisa, merespon, oke, next, nah, sebenarnya, oke, fine, lu, fast feedback, sama adaptability, tapi, secara praktek tuh, gimana sih, sebenarnya banyak, contoh-contohnya, cuman, gue pengen zoom in, ke satu, example aja, yaitu scrums, karena kita juga, menerapkan, sistem ini, proses ini, di Zero One Group, dari day one, waktu itu, cuman gue sama Didit doang, berdua, nih, kita menerapkan sistem ini, jadi, oke, scrum itu, apa sih, jadi, ini gue, reduce, ada tiga poin, ya, yang satu itu, working in small decentralized teams, jadi, kalau kita lihat, kan Zero One Group, tadi Didit bilang ada 23 orang, oke, tapi, sebenarnya itu, di dalamnya itu, kita bekerja di tim-tim yang berbeda, gitu, dan itu timnya, cukup kecil, gak lebih dari tujuh orang, udah itu, selalu ada, product owner, board owner, atau, the planner, yang tadi Nani bilang, itu tuh, dia berperan sebagai orkestrator, gitu, jadi, memprioritaskan tugas-tugas apa aja yang perlu dilakukan, nanti akan gue jelasin lebih lanjut lagi, tapi, intinya, scrum itu salah satunya adalah small decentralized teams, oh, dan yang penting juga, dari decentralized teams ini adalah, independence, dan autonomy, independence, jadi mereka tidak affected dari hal-hal lain, jadi tidak kena birokrasi, gitu ya, kayak, oh, tim ini gak boleh lu lakukan, oh, gak bisa, you own this part of the business, gitu kan, jadi ada otonominya juga, dimana mereka bisa melakukan, mengambil keputusan, jadi, semua keputusan itu bisa diambil oleh tim, berdasarkan, vertical functionality-nya mereka, gitu ya, udah itu, yang kedua itu adalah short sprints, nah, sprints ini, mungkin jargon juga ya, tapi intinya itu, kita bekerja dengan siklus, gitu kan, kalau di zero one group sih, kita memakai weekly cycles, siklusnya jadi, seminggu-seminggu, artinya apa, berarti kita, setiap satu hari, contohnya hari Senin, gitu, kita duduk, udah itu kita planning, oke, minggu ini kita bakal ngatain aja, udah itu, itu tugas-tugasnya gitu, udah di-assign, kan kiri, udah itu, udah fokus setiap orang tuh, untuk menyelesaikan tugas itu, dalam minggu itu, saja, gitu ya, jadi, fokusnya ada di, udah di-define dari pertama, udah itu, yaudah, lu kerjain itu aja, dan yang ketiga itu adalah mantra ini ya, inspect and adapt, ya, jadi, apa yang kita lakukan di zero one group, walaupun namanya juga scrum, udah itu, di perusahaan-perusahaan lain itu juga ada scrum juga, itu tuh berbeda, karena kita akan selalu mengecek, oke, proses-proses apa aja, atau meeting-meeting yang mana aja, yang itu tuh berguna, atau itu cuma ngabisin waktu doang, gitu, jadinya itu selalu dirubah-rubah, dan sebenernya, praktek, apa yang kita lakukan sekarang itu tuh, udah jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan satu tahun yang lalu, dan juga, tadi kan gue bilang ada banyak tim-tim kan ya, setiap tim juga melakukan ini secara berbeda, tapi yang sama itu adalah ini, small decentralized team sama sprints, jadi siklusnya tuh cepat, gitu. Next. Nah, salah satu, mungkin, frequent critic ya, criticism of scrums ini, adalah, kalau lu cuma merjainnya tuh, satu minggu, satu minggu gitu, horizon lu tuh pendek banget ya, berarti lu kayak ngelari di hamster wheel aja gitu kan, terus-terusan gitu kan, ngejar apa gitu kan. Nah, disini, kita juga penting untuk, kalau kita melakukan scrums ini, kita juga harus ada, higher level goals ya, jadi secara strategis itu, kita mau mendorong perusahaan ini tuh kemana, gitu kan. Dan disini, ini ada, hirarkinya ada tiga ya, yang pertama tuh, quarterly OKRs. OKRs itu adalah, objective and key results. Ini sebenarnya, kata kerennya KPI lah ya, buat Google gitu kan, yang dipakai Google kan. Dan, sebenarnya itu cukup sederhana, setiap tim itu punya lima objektif, dan setiap objektif itu ada satu key result, yang harus, measurable, gitu. Dan gampang diverifikasi. jadi contohnya nih, satu tim bilang, oke, objektifnya tuh bisa, grow the team, grow the software team, gitu kan. Objektifnya itu apa? Ya oke, sampai lu bener-bener, tanda tangan kontrak, sama, your candidate developer, gitu kan. Jadinya, jelas, gitu, lu, lu kena, atau gak kena, gitu, targetnya. dan ada quarterly OKR, sudah itu kita juga ada monthly milestone. Jadi, kita udah tau nih, oke, quarter ini target kita, secara high level tuh seperti ini. Gitu kan. Kita juga nge-set monthly milestone-nya. Dan ini penting, dimana kita tidak melakukan, oke, satu quarter tuh ada tiga bulan kan ya, oke, bulan pertama gue kayak ini, bulan kedua kayak gini, bulan ketiga kayak gini. Gak kayak gitu ya. Jadinya, kita cuma set bulan pertama doang. Gue cuma mau tau, bulan pertama tuh ngapain, gitu kan. Udah gitu, di bawahnya lagi, baru ada weekly sprints. Dan nanti gue jelasin, weekly sprints itu, jadi, di-anchor sama monthly milestone, dan monthly milestone tuh di-anchor oleh OKR. Jadi, begini ya, gimana caranya, kita planning horizon-nya itu, cuma satu minggu, satu minggu, tapi tetap berjalan terhadap, apa, kepada arah yang udah diset, dari pertama secara high level. Oke, next. Nah, disini, oke, gue udah ngomong itu, small decentralized team, sudah gitu, autonomy, dan lain-lain. Kenyataannya tuh kayak gimana sih? Kenyataannya tuh gini, ini setiap tim berbeda, ini cuma satu illustration. Jadi, contohnya, tim ini setiap Senin, jam 2 sampai 2.30, ada yang namanya review and planning. Sprint review sama planning ya. Dan ini tuh biasanya ada tiga hal, di review and planning meetings ini. Kita tuh ngeliat, oke, minggu ini tuh kita udah ngapain aja. Itu tuh tasknya satu per satu, kita lihat, oke, ada follow up atau enggak, ada blocker atau enggak, lu estimasi waktunya bener atau enggak, lu over commit atau enggak, dan leftover tasknya tuh banyak atau enggak. Jadi, itu untuk kita evaluasi juga, apakah kita task sizingnya tuh bener atau enggak. Dan ini tuh rutin, tiap minggu kita ada lakukan ini. Yang kedua, setelah kita selesai reviewnya, kita udah selesai evaluasi, dan itu biasanya cuma 10 menit. Udah gitu, kita ada milestone check-in. Jadi, kita ngeliat, oke, kita udah set nih, monthly milestone-nya tuh kayak gini. Gitu kan. Kita masih on track atau enggak. Apa sih yang harus kita lakukan minggu ini, biar kita mencapai goal yang kita udah set di monthly milestone itu. Jadi, ini kita priming ya, kita nge-set mindset semua orang di tim ini untuk, oke, ini arahnya kita mau ke sini. Udah itu ada sprint planning, dimana kita ada kan tugas-tugas, udah itu ada prioritization, udah itu kita nge-check, oke, setiap orang tuh udah dapet atau enggak, gitu. Apa, workload burden-nya udah oke atau enggak, gitu, di-check. dan semua itu terjadi dalam 30 menit. Jadi, kita sukanya tuh meeting-meeting yang singkat dan padat, gitu ya. Tetap-tetap, selesai, gitu. Next, ini gue mau nge-share aja ya, kayak gimana sih tampangnya, tadi mungkin Danis juga udah sempat bilang kan ya, tentang, oke, to do, doing, sama closed, gitu. Jadi, kelihatannya tuh kayak gini, jadi kita pakai platform namanya GitLab, sebenarnya GitLab bukan project management platform yang paling, yang paling populer, dan juga bukan yang paling bagus, tapi itu terintegrasi dengan kode-kode kita, dan tidak. Jadi, software development activities kita juga lebih terintegrasi dengan itu. Jadi, kita pakai itu. Dan, apa yang terjadi itu adalah, kita tuh mempunyai task, atau kita juga panggilnya story, untuk segala hal, gitu. Enggak cuman software development doang. Sales, lu mau ketemu meeting orang ini, lu mau sales pitch, lu mau hiring, PR lah, finance, segala macam tuh ada semuanya di sana. Udah itu, kita juga ada, boardnya tuh ada hirarkinya. Di sini apa yang gue kasih lihat nih, seluruh perusahaan ya. Jadi, kita bisa ngelihat kayak yang close, itu udah dari pertama kali nih, kita lakukan ini, itu tuh udah ada 7.000 task, gitu ya. Dan di sini tuh semuanya bisa ke track, gitu. Kita bisa filter, filter by assignee, jadi kita bisa lihat, oke, siapa lagi merenjain apa, gitu kan. Dan di sini, poinnya itu adalah visibility, transparency, dan clarity, ya. Jadi, lu sendiri tahu, lu harus ngapain aja, dalam minggu itu. Dan, lu bisa ngelihat orang lain tuh ngapain. Dan, orang lain juga bisa lihat, lu tuh ngapain. Dan, segala sesuatunya, kita lakukan dalam sistem ini. dan itu tanpa pengecualian ya. Jadi, segala sesuatunya, kita bisa kelihatan. Siapa aja tuh ngapain aja, di Zero One Group. Oke, next. Dan, di sini ada yang namanya, daily stand-ups juga. Jadi, kembali lagi, kita berbicara tentang agile mindset itu, kita mau adaptif ya. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu, tengah-tengah sprint, kita harus bisa bereaksi. Dan, di sini daily stand-up ini adalah suatu meeting yang kita pakai untuk mensinkronisasi satu member ke member yang lain. Dan, ini template-nya udah set. Yaitu, kita keliling member-membernya, udah itu kita nanya, dari meeting kemarin, sampai sekarang, lu ngapain aja? Dari meeting sekarang, sampai ke depannya, lu bakal ngapain aja? Udah gitu, lu ada blocker atau enggak? Ada kesulitan apa enggak? Dan, ini udah set. dan poinnya ini, untuk sinkronisasi ya, bukan untuk ngecek, lu kerja atau enggak gitu kan. Bukan kayak gitu. Karena kita ada trust, kalau orang-orang tuh, kalau begitu udah di assign, storiesnya udah commit, di satu sprint, itu akan dikerjakan. Jadi, itu tuh oke-oke aja, sah-sah aja untuk lu bilang, nothing, nothing, no, move on. Gitu kan. Makanya meeting-meeting seperti ini, walaupun ada lima, sampai tujuh orang, biasanya di satu tim itu, itu tuh bisa aja cuman lima menit. Ya, nothing, no, fine. Jadi, buat sinkronisasi. Dan ini cukup penting untuk, yang kita bilang, fast moving teams ya. Jadinya, situasi yang sekarang itu, bisa aja sangat berbeda dengan situasi besok. Jadi, lu harus bisa tahu, secepat mungkin, dan lu beradaptasi. Dan ini tuh, lu dipaksa untuk berkomunikasi. seperti itu. Next, please. Ya, dan disini kita ada, a task for everything ya. Kita udah melakukan ini dari, pertama kali kita, mulai, apa, zero one group itu. Dan, menurut gue tuh, ada tiga hal lah ya, yang merangkum mungkin, pengalaman kita, memakai sistem seperti ini. Yang pertama itu, ada indirect benefits. yaitu, ini bukan cuman, untuk getting things done doang, walaupun memang itu, untuk kita nge-track gitu kan, volume of worknya tuh bagaimana. Tapi itu juga bagus, untuk clarity sama building trust. Clarity karena lu bisa, tahu, oke minggu ini, gue harus ngapain aja, sama building trust. Karena, dari minggu ke minggu, lu ngeliat, rekan kerja lu tuh, dikasih tugas, udah itu selalu selesai gitu kan. Dan lu bisa lihat gitu, ke tugas, dia tuh ngapain aja. Nggak, kayak ada, kayak prasangka gitu, ini orang kerja nggak sih? Ya lu lihat aja di boardnya gitu kan. Lu kelihatan gitu. Dan yang kedua itu adalah, ini bener-bener membentuk budaya kita ya. Yang pertama tuh transparansi. Jadi, ya buka-buka aja gitu. Semua tas tuh ada. Dan yang kedua itu adalah, ini yang gue suka banget, enforce discipline of being on time. Lu bayangin, sprint planning lu tuh 5 menit gitu loh. Kalau lu telat 5 menit, udah miss gitu kan. Jadi, jangan telat gitu. At one point itu, ada di beberapa tim, kalau lu telat berapa menit, lu push up berapa kali gitu. Jadinya, disiplin gitu. Dan selalu berkomunikasi. Dan yang terakhir itu, ya it sparks joy lah ya. Ini sesuatu yang mungkin, gue juga nggak bisa menjelaskan 100% dengan kata-kata, tapi lu bekerja di satu tim yang lu bisa percaya team members lu, dan lu bisa melihat kinerjanya mereka. Dan itu suatu plus point lah ya. Dan waktu itu sempat ngobrol sama beberapa co-founders yang lain, kita kayak lagi menghayal gitu kan. Oke, 5 tahun lagi dari sekarang, kita Zero One Group ini akan menjadi apa sih? Udah itu kita lihat, go back and forth. Udah itu ada satu yang bilang, ya gue nggak tau lah 5 tahun lagi bakal gimana, tapi yang pasti, we're planning our next sprints. Jadinya ini tuh, udah bukan cuma sistem ya, tapi ini juga udah mendarah daging gitu lah. Jadi suatu budaya. Next. Ya, right task for everything. Dan disini ada paper yang menarik ya, mungkin untuk teman-teman yang pengen mengenal agile practices lebih lanjut itu, out of all people yang menulis paper ini adalah Department of Defense of the United States. Udah itu papernya juga namanya Detecting Agile Bullshit. Dan itu tuh oke banget untuk kasih lihat, oke contoh-contoh yang benar tuh kayak gimana, contoh-contoh yang salah tuh kayak gimana. Karena yang tadi gue bilang itu, agile itu sangat komersil. Jadinya banyak yang kayak boleh gue bilang, pseudo black belt agile experts lah. Dan sebenernya tuh, orangnya sendiri mungkin nggak pernah gitu kan, ngelid satu tim dalam sistem ini. Jadi, banyak lah itu contoh-contoh yang kurang oke. Dan ini paper gue rekomen banget untuk orang yang tertarik lah dengan agile. Ini bisa diakses di internet ya? Bisa. PDF-nya ini kok, freely available. Anyway, ini slide terakhir gue. Jadi, setelah ini ada Didit lagi yang mau ngomongin opportunities, cuman mungkin Moses ada pertanyaan. Iya, iya. Terima kasih, Pak Ati. Topik tentang agile ini, maksudnya relevan ya, soalnya kita kan, kita harus berlaku adaptif ya, dengan kondisi seperti ini, terutama new normal. Nah, kalau yang tadi kan, kalau di Zero One Group ini, menerapkan yang namanya quarterly, kemudian monthly, kemudian weekly review tadi ya. Nah, apakah sistem seperti ini, apakah situasi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak terhadap pelaksanaan sistem seperti ini? Quarterly, monthly, weekly ini? Ya, jadinya sebenarnya untuk pelaksanaan sih, kita melakukan ini sebelum pandemi juga ini ya, kita juga udah lakukan gitu. Tapi, gue rasa justru, sekarang tuh jauh lebih penting untuk kita melakukan ini daripada sebelumnya. Kenapa? Karena pas semua orang ada di kantor itu, itu tuh sebenarnya ada implicit communication kan ya. Jadi, ada hallway conversation gitu kan, yang ide-idenya itu flying around di perusahaannya, dan mungkin tidak tertulis secara lisan gitu kan. Jadi, untuk kita memformalize, guys, ini loh, apa, high level direction kita, arah perusahaannya tuh kayak gini, ini tuh sangat membantu untuk memberikan clarity ke semua orang ya, yang di perusahaan, khususnya untuk orang-orang yang tidak, mungkin gak terlalu involved di strategic decision making. Gitu. Jadi, menurut gue, pelaksanaannya gak sama aja sebenarnya dari, dari pre-corona sama post-corona. cuman ya itu justru lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Oke, oke. Thank you banget buat Tony. Abis ini dari Didit mau ngomongin soal opportunities di tengah kondisi ini normal ya? Yes. Mungkin yang udah ditunggu-tunggu sama banyak pemirsa UK Talk hari ini ya? Terkait dengan sumber-sumber informasi. Yes. Thanks, Nanish, Tony, dan Moses. yes, jadi, ini beberapa opening resources sih. Jadi, gue coba bagi dua, actually, barangkali kalian yang masih ada di UK atau soon to be bakal jadi entrepreneur, ada beberapa movement yang keluar dari COVID-19 ini. Kayak contoh gampangnya, ada kayak beberapa venture capital yang dua di bawah. Itu mereka kayak compile beberapa resources. Mulai dari how to start a business atau segala macam dan itu semua apa namanya di compile sama beberapa venture capital dan juga kalau kalian punya ide gila yang kayak tadi Moses citain dan mau mikir buat apply dan untuk coba cari dapet funding, ada beberapa akselerator. Juga ada Google developer yang terjadi di beberapa region. Jadi, nggak ada spesifik di Indonesia atau di Saudi Asia, tapi mereka ada opportunity juga. Jadi, kalau kalian di UK, mereka ada akselerator juga di sana. Jadi, buat kalian yang punya ide yang berjalan, mau coba sesuatu, memanfaatkan momentum yang ada, banyak hal-hal yang available. Lalu, dan juga untuk buat kalian yang ada di profesional atau soon to be professional nih, entah yang masih sekolah di UK atau bakal lulus, ada beberapa openings juga gitu. Jadi, walaupun kayak tadi di awal gue cerita dekat bahwa banyak company yang layoffs, tapi ada samtang juga ada beberapa company yang masih hiring. Jadi, gue ada beberapa source yang bisa dipakai. Satu itu Seriously Awesome People Job Openings, itu gue masukin website-nya juga. Itu actually very kind-nya itu digabungin sama beberapa venture capital, mereka list down semua orang yang kena impact-nya dan juga job openings-nya. Jadi, in case kalian mau lihat opportunities itu ada di Southeast Asia dan juga Asia, banyaknya sih di Southeast Asia akhirnya gue cek, itu banyak banget openings. Jadi, kalau ada yang mau balik ke Indonesia atau region, itu satu site yang gue rekomen banget. Ada juga dibikin sama Wontoply, itu mereka ada status company yang spesifik di Singapura yang tentang apakah mereka hiring atau nggak hiring. Jadi, daripada kalian cuma apply ke semua company tanpa ngelihat actually mereka hiring, bisa cek dulu di sana statusnya gimana. daripada sia-sia juga karena kan pakai effort. Dan juga gue kemaren sempat direkomen sama temen gue, dia ada temennya di UK dan dia specifically mau cari kerjaan di startups dan di UK. Itu actually ada website-nya namanya working in workinstartups.com untuk kalian yang di UK dan mau kerja spesifik cuma di startup doang. Mereka ada list of hiring companies di sana. Dan last but not least ada juga di campus ada campus job portal juga. Dan itu bakal jadi portal yang sangat berguna buat kalian yang mencari kerja. Dan juga kalau dari segi blocks kita company sendiri ada blocks kita ada di medium jadi you guys misalkan mau baca mau get inspired bisa check our blocks di medium I think that's it from us just want to say thank you buat PPUK buat Moses dan tim dan kawan-kawan dan juga buat semua audiencenya kita ada website kita juga ada beberapa social media feel free to check it out hopefully bisa berguna another message is kita masih hiring jadi kalian bisa check our website kita atau bisa email ke sana or kalau ada yang butuh service atau apa you guys can contact us at info at zero one group dot com juga ya ya oke thank you banget nih kalau dari saya pribadi sih mau nanya ke Tito Nanis dan Tony ada nggak sih sumber di internet yang sering kalian baca untuk dapat ide tentang pengembangan pribadi di karir kalian di IT atau misalnya ide tentang bagaimana cara menemukan ide bisnis itu masing-masing kalian ada referensi tertentu nggak sih kalau di internet yang mau jawab siapa dulu nih kalau gue saya pikir ada dua hal satu lebih soft atau satu lebih hard kalau gue pribadi karena background gue teknologi gue sering banget ke namanya hackernews.com di mana Anthony udah senyum jadi dia juga di sana jadi basically I think is a website di mana ada kumpulan nggak cuman tentang apa namanya tentang tech companies yang kecil atau yang besar tapi juga ada beberapa personal development tips gimana caranya manage tim entah itu remote entah itu tim besar tim kecil dan segala macam jadi banyak banget community naruh artikel-artikel di sana di mana kita bisa akses lalu baca dari sana kalau gue pribadi gue demen banget hackernews.com dari Tony mungkin kalau dari gue mungkin gue mau sharing sedikit ini sih bukan sebenarnya teknik atau source tapi lebih ke mindset kali ya dan itu tuh sebenarnya ini mindset untuk programmer ya jadinya tapi menurut gue lebih bisa diterapkan secara lebih luas dan itu kita bilang ada tiga tipe programmer yang itu satu itu adalah yang udah happy namanya compiled programmer jadi yang udah yang lu misalnya lu ada tugas ada proyek lu siapin dulu nih semuanya siapin dulu semuanya udah mateng baru lu eksekut udah itu ada yang namanya interpreted programmer yang itu namanya lu ada dapet proyek yaudah lah gua improvise aja wing it gitu kan gua hajar aja udah itu ada yang namanya jit programmer just in time programmer yaitu adalah lu dapet kerjaan dapet proyek lu sambil kerjain lu sambil improve whatever it is that you're doing dan menurut gua mindset seperti ini yang penting ya kalau setidaknya dari sisi gua dari developer growth dari developer development gitu dimana as you do what it is that you're doing lu tuh ngelihat cara-cara gimana caranya gua membuat ini tuh lebih baik gitu kan jadi selalu mikir oke there must be a better way aduh gua udah ngerjain ini lumayan repetitif nih berkali-kali orang lain tuh kerjainnya gimana ya gua research dulu gitu sambil lu ngerjain sambil lu produktif gitu loh sambil lu ngerjain apa yang lu harus kerjain gitu kenapa ini jadi growth mindset kan ya jadinya lu skill-skills itu yang lu pelan-pelan lu tambahin pelan-pelan lu oke sekarang lu tau how to do this a little bit better oke you know how to do that a little bit better itu tuh accumulate sampe akhir-akhirnya tuh produktivitas lu tuh naik dan lu tuh gak sadar gitu karena lu tambahin kecil-kecil sambil lu gak perlu take time off untuk oke gua perlu sekolah lagi enggak hajar aja gitu sambil lu belajar gitu jadinya growth mindset sih itu yang paling penting menurut gua oke thank you dari Nani mungkin ada tambahan kalau secara pribadi kan dulu waktu di venture capital seringnya baca buat startup news gitu untuk startup news sih untuk inspirasi gitu untuk entrepreneurs mungkin ke tech crunch ke deal street asia sama writers itu kayak udah ya bagus akuntan ya terus dikumpulin semuanya bisa pilih-pilih aja terus kalau untuk personal interest ada kecenderungan ke design gitu so ngeliatnya ke MIT Technology Review terus nyari-nyari yang nyari-nyari yang lebih dari design labnya mereka sip sip thank you thank you oke thank you banget nih buat tiga pembicara yang super yang udah ngasih banyak hal cerita tentang apa namanya kondisi new normal terkait dengan industri di IT nah kita sekarang mau masuk nih beberapa pertanyaan udah masuk lewat youtube live yang sekarang lagi berlangsung terkait diskusi ini pertama dari pertanyaan dari Rizka Purnawati seberapa berpengaruhnya sih pandemi covid ke sektor teknologi ini sebetulnya gimana pandangan kalian pandangan kalian terkait dengan hal ini ini pertanyaan terus nih kalau ngeliat kasat mata netflix youtube facebook dan lain-lain sebetulnya kan banyak yang pakai lagi pandemi ini tapi at the same time company sebesar mereka juga terpengaruh oleh covid sampai ada light off siapa nih kira-kira yang mau kasih komentar terhadap pertanyaan pertanyaan ini ini rekab part pertama enggak sih tentang kesempatan jadi emang kalau ngeliat dari trend pasar saat ini kemungkinan bisa sampai akhir 2020 sampai beyond karena beberapa kalau kita ngeliat global kayak enggak cuman di UK atau di Indonesia kita technically start doing reopening jadi kita juga masih wait and see apa ada efeknya gimana dari reopening jadi kalau kita punya perkiraan sih ngeliat dari trend dan yang terjadi kemungkinan sampai akhir 2020 tapi at the same time memang di saat yang bersamaan I think actually it's a good momentum dimana banyak peluang ekonomi yang bisa ditangkap kayak berapa hal yang tadi maybe gue share in the first part of the talk jadi mulai dari entah itu inovasi produk entah itu dari digitalisasi jadi banyak hal yang shifting lah ya di company tapi kalau untuk masalah kapan it will get back I think sampai at least end of 2019 or beyond oke kemudian ada pertanyaan lain dari Johana Octavia apakah agile mindset bisa diterapkan di tempat lain di luar industri berbasis teknologi kira-kira siapa yang mau jawab gue bisa jawab sebenarnya agile mindset itu cuman populernya ada di industri-industri berbasis teknologi itu udah pasti tapi sebenarnya tidak ada detail-detail yang di agile prinsiple itu yang tidak bisa diterapkan di hal-hal lain sebenarnya di industri lain dan sebenarnya kita juga udah mulai melihat apa trend ya yang mulai shift ke sana dan sebenarnya ini slides gue tadi itu gue pakai untuk kasih seminar ke Exxon Exxon Mobil dan ya boleh dibilang perusahaan yang agak yang besar gitu kan sangat corporate arguable itu berbasis teknologi atau enggak tapi mereka saja udah mulai gitu loh untuk memikirkan bagaimana caranya kita menerapkan agile practices gitu dan sebenarnya ya gue gak melihat kenapa tidak bisa sih cuman mungkin yang yang agak sulit itu adalah inersia ya yaitu momentum yang oke kita udah melakukan hal ini udah lama gitu kan gimana caranya lu merubah itu gitu loh sedangkan kalau di teknologi itu ya semua orang udah melakukan ini gitu kan jadinya itu tuh lebih mudah untuk diterapkan menurut gue itu sih ya 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 apa sih aspek utama dari agile mindset yang bisa diterapkan di industri non-IT kalau menurut lo jadi contohnya kayak tadi kita bilang scrum saja lah itu sebenarnya menurut gue bakal benefit banyak tim yang di tradisional companies gitu yang untuk memperlancar komunikasi dan itu juga banyak hal-hal yang akan lebih baik kalau misalnya lu tuh dapat informasinya tuh jauh lebih cepat jadi inilah lebih ke membuat suatu lingkungan dimana orang-orang tuh secara intensif mengupdate satu sama lain gitu itu sih dan mungkin ada satu hal lagi yang dari agile itu kan tadi kalau kita ngomong agile itu ada dua hal ya satu itu fast feedback dua itu adaptability yang pertama itu fast feedback menurut gue tuh jarang banget diterapkan di industri yang di luar teknologi ya jadi banyak banget tuh kita ngelihat kayak proyek yang besar banget gitu kan udah itu di plan gak tau sampe bertahun-tahun eh gak taunya gagal gitu jauh lebih baik menurut gue kalau banyak proyek-proyek seperti ini entah itu di di perusahaan tradisional ataupun perusahaan teknologi itu tuh daripada lu plan bertahun-tahun udah MVP dulu minimum viable product lu buat apa dulu yang bisa memvalidasi ide lu ini nah kalau lu melakukan mindset itu aja lah menerapkan mindset itu aja menurut gue bakal jauh lebih gak wasteful sih dimana lu ada big launch itu ada big failure jadi mungkin sesederhana itu aja juga oke ya kemudian kita ada pertanyaan dari Yuniar Adinugroho di YouTube Live apakah ada saran supaya screen meeting bisa mudah diterima di old company yang sudah terbiasa meeting berlama-lama banyak pertanyaan yang menarik ada ada oke jadi ini juga gue sering ditanyain sih ada yaitu untuk memulai agile we do it in an agile way oke ini lumayan meta kan maksudnya apa gitu kan oke agile way itu adalah ya kita mulai kecil dulu udah gitu kita kasih lihat nih ini buktinya nih ini jalan gitu kan jadinya oke lu ada di perusahaan jadul mungkin kan udah gitu sangat hirartikal sangat birokratis start with a small win gitu jadinya oke satu tim kecil ini dulu ya gue terapin non-critical gak masalah terus terlalu lu mau ngapain tapi lu terapin itu dulu disana udah itu lu bisa memperlihatkan ke mungkin neighborsnya itu oke yang ini tuh berhasil gitu kan ada ada good feedback ada good experience gitu dan itu tuh akan pelan-pelan menjalar ke seluruh keputusan definitely untuk orang yang nanya tentang begini sih gue gak rekomen oke satu perusahaan stop semuanya spring meeting gitu jangan 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 yang kayak gitu nanti big failure lagi gitu jadi mulai kecil udah itu improve iterate dan increase coverage itu sih saran gue oke kemudian kita ada juga nih ada dari Andi Lewis pertanyaannya adalah biasanya apa yang men-trigger teman-teman teman-teman untuk mendapatkan ideas for improvement siapa ini mau jawab Dito mungkin Dito Anis Anis you go first ideas for improvement I guess salah satu hal yang dipelajarin juga dari Tony sih kalau misalnya ada task yang diulang-ulang melulu itu tuh sebenarnya bisa di improve bisa di otomasi gitu jadi kalau misalnya kayak oh ya you're pressing kayak these keys all together lebih dari 10 kali in one task cari aja online pasti ada caranya biar lebih cepat biar kayak kerjaan sekali terus nanti bisa otomatis aja gitu that's one sih jadi ngeliat dari yang repetitif ya Nis I see kalau gue apa yang men-trigger ditanya kan berarti kan root of cost-nya jadi gue itu orangnya sukanya efisien gitu in general gitu kan jadi jadi kalau misalkan di computer science sendiri kan ada this problem namanya traveling sales problem gimana caranya bisa visit beberapa tempat paling cepat gimana caranya intinya gitu and I think mungkin kalau dari gue pribadi karena memang gue taught that way gitu kan di pelajaran gue di computer science it's all about kayak apa seberapa cepat ya kan seberapa efisien dan segala macam jadi kadang-kadang kalau gue pribadi karena gue memang diajarin begitu di sekolah pas lagi gue di imperial 4 tahun jadi ketika gue ngeliat kayak nani segitu oh ini kerjaan berkulang berkali-kali it doesn't spark joy gitu to do it again and again contoh gampang misalkan entah itu ngupdate spreadsheet atau ngupdate apa ada banyak hal yang bisa kita actually apa namanya come up with a solution gimana caranya bisa lebih cepat dan lebih baik jadi memang kalau gue yang ngetrigger sih karena gue suka efisien jadi kalau gue punya more time bisa gue buat baca buku atau main game sebenarnya lebih baik jadi bagaimana melakukannya lebih cepat jadi gitu oke ini yang terakhir nih cookie pertama cookie permana untuk Dito five success elements mungkin bisa tambahkan networking terutama doing business di Indonesia gimana tanggapannya ya that's not so true karena memang at the end of the day apa namanya everything itu relational gitu kan entah itu dari misalkan contoh gampang misalkan kita entrepreneur misalkan entrepreneur di B2C atau B2B mau gak mau itu kan untuk do a business kayak you need a good networking entah whether you know it or you don't tapi apa namanya butuh ada bantuan maksudnya gue adalah dengan networking bisa dibantuin dari segi rule and regulasi bisa juga dibantuin dari segi perkenalan misalkan misalkan kita kan butuh sales butuh apa namanya kita butuh seri klien kadang-kadang dengan punya networking kadang-kadang betul bisa membawa klien-klien yang baru ke bisnis kita bisa bertumbuh itu kan dari sales dari satu hand dan gue bisa agree juga on the other hand jadi kalau kita itu kan selalu ada sales mikirin gimana resourcesnya it's the same thing resources it's all about networking makanya kalau tadi gue tunjukin slides yang pertama atau di awal-awal ternyata 7 dari 17 full timer kita itu anak-anak UK gitu kan and even kita pertama di co-founder saja itu gara-gara networking gitu kan jadi pas lagi gue dulu sekolah ya gue gak cuman belajar doang and that's it tapi gue belajar of course dan juga networking networkingnya ya entah di acara di UK atau di Indonesian society makanya gue bisa ketemu sama Anthony dan akhirnya kita ketemu sama Sylvia juga jadi memang it's true gitu jadi gak cuman dari segi the sales yang bakal drive a lot of the revenues and sales to the company tapi juga di hiring makanya kita hire-nya networkingnya awalnya makanya ada 7 anak UK jadi at the start of the company ketika kita mau cari orang pastikan who do you know gitu kan kayak the question is like who do you know gitu kan siapa sih yang orangnya satu terpercaya dua memang can do the job really well gitu jadi ya of course kita pakai network kita kita buka handphone kita lihat konteksnya kita siapa aja eh gue udah lama nih gak kecap sama si ini coba dong kita ada termisi kalau di kantor kita coba dong halo-halo sama X gitu kan dan halo-halo biasanya leads to get them untuk bantuin kita in the part time basis lalu karena dia suka sama anak-anak di kantornya akhirnya oke join full time gitu and I think kayak I can definitely agree with that gitu bahwa networking is very important untuk bisnis terutama di Indonesia entah itu dari grow the sales atau juga dari segi getting the higher of the resources dan even kayak contohnya sama Nanis gitu kan kayak Nanis dikenalin sama another friend of us yang namanya Darren gitu kan jadi it's all true gitu it's all about networking it's all about relation and it's all about that karena at the end of the day it's all about people dan mungkin gue boleh tambahin juga ya di Zero One Group tuh kita selalu sering banget ngomongin konsepnya itu namanya luck surface area jadi lu tuh kayak Ton mungkin ini tuh menjelasin dikit tapi matematika surface area tuh gimana jadi 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 lu tuh sebisa mungkin wanna put yourself in a position dimana lu bisa get lucky gitu kan jadi banyak hal itu yang kita bilang oh iya itu orang cuman hoki lah gitu kan gak ada skill tapi untuk lu bisa hoki disana gitu kan untuk lu get lucky lu harus be there in a at the right time at the right place gitu kan lu gak bakalan bisa oke lu kalau di rumah udah itu duduk di sofa gitu kan nonton Netflix berjam-jam gitu how lucky can you be gitu kan jadi sebenernya di 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 zero one group tuh kita suka bilang udahlah just increase the luck surface area maksudnya itu apa lu pergi ke conferences lu ngomong sama orang lu halo-halo sama orang yang lu reconnect sama orang yang lu udah lama gak ngomong tujuannya apa gak ada nothing in particular cuman banyak perbincangan-perbincangan ini yang akhir-akhirnya tuh membuahkan sesuatu dan itu tuh lu gak bisa tebak dan setelah lu step back udah itu lu lihat kita hoki ya dapet ini kita beruntung ya dapet ini itu tuh banyak beruntungnya dan gak taunya tuh segala sesuatu aja tuh beruntung kalau lu melihat setelah lu step back cuman yang lu gak lihat itu adalah ya gue udah lunch sama orang tuh 20 kali kali baru satu ada berbuah gitu kan gitu jadi ya go out there dan ini banyakin main aja kalau ya jadi 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 kita di company ada you know the drill maksudnya you know the drill maksudnya oke nih kayaknya Moses oke nih buat di Zero One Group halo-halo halo-halo eh makan yuk siap makan lalu eh lu balik ya eh lagi ngapain eh mau bantu kita you know part time gak atau do you know anyone yang might need our services gitu karena like yeah this actually pretty much the whole of the what we do how we do it you know how we do it gitu ini buat closing nih pertanyaan sekaligus buat closing diskusi kita dari Andu Segianto apakah dari teman-teman mempunyai tokoh inspirasi dan mungkin kalau bisa gue tambahin apakah tokoh yang menginspirasi kalian ini berpengaruh juga ke cara kalian melihat bisnis kalian ini atau cara kalian bekerja di sektor IT pertanyaannya berat gimana nih ini diajarkan inspirasi ya oke inspirasi I think kalau gue personalisi sih actually my own dad ya karena gue ngeliat sendiri gimana ayah gue bekerja mungkin dia lebih dari segi excellence-nya gitu kayak it's more like I think tadi Tony udah ngomongin tentang masalah mindset-nya dan segala macam juga jadi I think kayak karena gue dari kecil tinggal sama my own dad gue ngeliat gimana dedikasinya my dad kekerjaan atau segala macam jadi I think my biggest inspiration is actually my own dad karena gue bisa ngeliat ada namanya excellence ada namanya kepemimpinan karena dia memimpin banyak orang di company-nya ada ratusan dan ribuan jadi gak cuma excellence tapi ada juga leadership dan at the same time I think like he's a great dad for my family jadi I think I would say that my inspiration is actually my own dad thank you dari Nanis ada sih tapi baru ketemu kayak recently gitu baru-baru kalau kalian nonton ada Netflix show namanya Abstract terus satu episode tuh ada desain researcher namanya Neri Oxman jadi kenapa dia so inspirational itu gara-gara dia tuh di kayak desain research gitu kayak bunga habis itu jadi 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 data analyst right now it keeps me wanting to learn kayak mau tetap belajar tentang research methods gitu and kayak si Neri Oxman tuh kayak show banget that research atau teknologi tuh bukan cuman kayak duduk depan komputer kayak type-type gitu tapi efeknya juga luas banget bisa ke desain bisa kayak ke happiness orang bisa ya kemana-mana lah mantap dari Tony mungkin udah namu belum namanya enggak sama kayak gue gue mikir-mikir jadi mungkin ini bukan jawaban yang paling baik atau yang bener-bener kalau setelah gue mikirin satu hari kali ya cuman yang on top of my head itu adalah Rich Hickey Rich Hickey itu adalah inventor dari programming language namanya Cruiser mungkin iya tapi rada berat sih mungkin untuk yang enggak enggak ada detect cuman dia tipe orang itu yang kalau menganalisa suatu masalah itu suatu problem itu sangat dalam dan ada satu titik dimana dia bilang banyak orang melakukan pekerjaan kayak robot udah dilakukan aja tapi enggak pernah berhenti dan menganalisa oke ada enggak cara yang lebih baik ini bener enggak sih gue harusnya kayak gitu jadi dan ini tuh menambahkan ini ya depth di cara lo berpikir gitu kan jadi on top of my head dia sih itu yang inspire gue untuk oke kalau ada masalah itu namanya by the way hammock driven development hammock tuh apa sih yang apa lu tidur itu yang langsung-langsung tidur iya 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 jadi dua tiang juga bisa dua tiang juga bisa iya iya pengertiannya itu adalah programming atau development itu bukan cuman lu ngetik gitu kan ngetiknya itu tuh gak masalah gitu tapi mikirnya gitu kan jadinya bisa aja lu lagi programming sambil lu ngasuk-ngasuk gitu kan ya lu lu mikirin aja solusinya apa gitu clear thinking lah ya iya iya mantap oke pertanyaan tadi oke gimana kalau lu sendiri gimana siapa apa yang jadi inspirasi lu tokoh inspirasi gua siapa ya banyak ya aduh yang lagi yang lagi kepikiran yang lagi kepikiran siapa ya ibu gua sih gimana 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 soalnya dia ya hidup kalau gua sih belajar dari dia ya hidup yang lempang-lempang aja gak usah terlalu banyak apa ya gak usah terlalu banyak nyari yang penting bisa nyantai terus kalau dapat berkat dibagi-balik ke orang terus sayang sama banyak orang itu sih yang paling penting mungkin dari karena kita sayang banyak orang itu mungkin bisa dapat kerjaan juga ya gak sih networking itu aja sih terima kasih buat Dito kemudian Nani dan kemudian Tony mau berbagi tentang knowledge dan juga pengalamannya dalam mendirikan perusahaan IT dan memberikan kita semacam insight lah apa sih yang kira-kira masa depan di teknologi di sektor teknologi informasi ini di Indonesia setelah pandemi COVID-19 buat teman-teman yang mau lihat lagi rekamannya ada di di Youtube PPUK bisa dilihat kapan aja mungkin dari ketika nanti lagi di kereta atau lagi misalnya lagi ngasuh anak nonton rekaman ini tiba-tiba kepikirannya ada apa mungkin bisa jadi perusahaan baru oke thank you semuanya good luck dan tetap stay safe dan jaga kesehatan selalu terima kasih thank you thank you Thank you so much. Thank you for the UK and Moses. Yo.